Intro Halo semua, jumpa lagi bersama Awagame disini Kali ini Awagame akan menjawab pertanyaan dari teman kita, Sachan Yang menanyakan tentang tips mengambil kristal saat guild war atau gvg Sebelumnya Awagame sampaikan tentang guild Awagame Guild Awagame di server 12 namanya Garuda Saat ini nomor 1 di king rank, battle history kebetulan win terus Ini semua berkat kerjasama tim yang baik ya dari semua anggota guild Karena gvg ini adalah permainan teamwork Pada saat guild war, biasanya anggota dibagi menjadi 2 tim Satu tim sebagai pengambil kristal dan satu tim lagi sebagai killer atau push atau penghambat tim lawan Untuk pembagian tim, jumlah dan posisi personil itu tergantung dari strategi masing-masing guild Karena biasanya Awagame sebagai tim killer atau push lawan Maka kali ini Awagame akan bertanya pada teman-teman guild yang selama ini sering menjadi 3 besar pengambil kristal terbanyak Antara lain ada T-Box dan Magus Apex Nanti juga ada sharing dari Prince, leader dari Garuda Nah kita mulai dari sharingnya T-Box Aksi yang dilakukan, fokus terus berlari mengambil kristal dan mobile ke semua kristal Dia tidak menghit musuh agar speed tidak berkurang Dia memposisikan diri agak jauh dari kristal biar gak kena hit Kemudian sering mengganti tim fairy biar gak kena counter fairy lawan Buff foot dia lebih ke defense Buff kvg dia pilih anti rappel Skill musuh yang dianggap paling mengganggu adalah shifting bolt dari archer atau ranger Karena bisa ngikut dan mengganggu pengambilan kristal Nah ini sharing dari T-Box ya Kemudian sharing dari Magus Apex Aksi yang dilakukan, fokus terus berlari mengambil kristal Mobile ke semua kristal Tidak menghit musuh agar speed tidak berkurang Dia juga berganti job menjadi swordman untuk mempermudah manuver ketika diserang musuh Dia selalu mengusahakan memakai mount untuk mempercepat pergerakan Buff foot dia tidak pakai Buff gvg dia pilih yang movement speed plus 20% Skill musuh yang paling mengganggu sama dengan T-Box tadi yaitu shifting bolt dari archer atau ranger Nah ini dari Magus Apex ya Kemudian terakhir sharing dari leader Garuda yaitu Prince Prince ini bertindak sebagai war commander Prinsipnya time is everything agar semua komando bisa berjalan dengan real time dan baik Karena itu dia butuh selalu mobile untuk kontrol kristal pinata dan posisi para member Karena kadang-kadang member ini suka lupa kasihkan pvp ya Dia juga sama dengan dua orang tadi tidak terlalu mukul musuh agar bisa selalu pakai mount dan mobile untuk evaluasi jalannya gold war Dia tidak pakai buff foot dia memakai movement speed untuk buff gvg nya Skill musuh yang paling mengganggu sama shifting bolt dari archer atau ranger dan holy fairy licorice radiata yang bisa bikin stun Kurang lebih ini recap dari tiga teman awal game tadi Ada beberapa persamaan mendasar dari mereka yaitu antara lain fokus pada kristal, mobile ke semua kristal, menghindari pvp agar movement speed tetap tinggi ya pada saat pengambilan kristal dan seterusnya Nah kurang lebih demikian sharing tips dari kami untuk mendapatkan lebih banyak kristal saat gvg Mudah-mudahan gold teman-teman bisa mendapatkan kristal paling banyak dan bisa menang terus ya Semoga juga ini bisa menjawab pertanyaan dari Sacan Akhir kata, makasih telah menyaksikan Mohon maaf kalau ada salah-salah kata See you at the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!